Halo anak-anak ibu seluruhnya kelas 12 TBSM Dibucapkan selamat sudah naik kelas dan sekarang sudah duduk di kelas 12 Ya disini tidak perlu lagi ibu mengenalkan diri karena sudah kenal Dan untuk mengingat kembali nama ibu Norita Sitorus SPD Oke ibu disini membawakan mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor Sebelum kita belajar seperti biasa kita awali dengan doa Doa dimulai Doa selesai Oke pelajaran kita mulai Kompetensi dasar di dalam pengelolaan bengkel sepeda motor ada dua Yang pertama 3.1 memahami struktur organisasi bengkel otomotif 4.1 membuat struktur organisasi bengkel otomotif Tujuan yang diharapkan dari kompetensi dasar untuk seluruh anak ibu TBSM Ada dua yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian struktur organisasi bengkel otomotif dengan benar Yang kedua siswa dapat menjelaskan fungsi struktur organisasi bengkel otomotif dengan benar Ya kita masuk ke pengertian struktur dan organisasi Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun yang disusun dengan pola atau bentuk tertentu Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan masing-masing Contohnya seperti gambar yang ada di samping sebelah kanan Kemudian kita masuk ke ciri-ciri organisasi secara umum Yang pertama adanya komponen yaitu atasan dan bawahan Yang kedua adanya kerjasama Yang ketiga adanya tujuan Yang keempat adanya sasaran Yang kelima adanya keterkaitan format dan tata tertib yang harus ditaati Dan yang keenam atau yang terakhir adanya pendelegasian memenang dan koordinasi tugas-tugas Selanjutnya kita masuk ke pengertian struktur organisasi Disini ada gambar di sebelah kiri Sebelah kiri ibu masuk ibu disitu ada gambar struktur organisasi bengkel Nah bengkel sepeda motor adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan penjualan seperpat Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat Selain itu SOP atau standar operasional prosedur Hubungan kerja bengkel sangatlah penting untuk menentukan tugas masing-masing karyawan Selanjutnya kita masuk ke fungsi struktur organisasi bengkel Disini ada empat Yang pertama kejelasan tanggung jawab setiap karyawan dan pimpinan dalam bengkel Berarti adalah komponennya Seperti yang ibu jelaskan tadi Ada kepala, ada bawahan, ada pimpinan, dan ada karyawan Yang kedua kejelasan kedudukan jabatan setiap karyawan Yang ketiga kejelasan mengenai jalur hubungan kerja antar karyawan Yang keempat kejelasan orayan tugas Misalnya ya disini pimpinan atau bos Bahasa kerennya itu memonitoring karyawannya Sedangkan karyawannya itu membagi Melaksanakan tugasnya Contohnya mekanik itu pasti melakukan Perbaikan sepeda motor Langkah-langkah pembuatan struktur organisasi dengan benar Yang pertama menyusun atau merinci pekerjaan yang ada di bengkel Sesuai dengan tujuan bengkel atau visi dan misi dari bengkel tersebut dimentuk Yang kedua membagi jenis pekerjaan Dan mengulipitasikannya Contohnya kepala dengan bawahan Kemudian yang keempat mengkombinasikan pekerjaan yang sudah dikelompokkan pada setiap posisi dalam organisasi Yang kelima menetapkan mekanisme atau kerja Cara kerja untuk koordinasi pekerjaan setiap anggota Nah disini ibu buat contoh gambar struktur organisasi pada sebuah bengkel sepeda motor Ya seperti yang bilang tadi cirinya ada kepala ada bawahan Berarti contohnya disini kepala bengkel atau pimpinan Dan juga bawahannya disini bagian perlengkapan bagian pelayanan bagian keuangan dan mekanik Itulah yang menjadi bawahan atau karyawan Sekian materi yang dapat ibu sampaikan Harap anak-anak ibu seluruhnya mengerti dan dapat memahaminya dengan baik Di awal tadi sudah kita awalnya dengan doa Dan di akhir juga kita tutup dengan doa Doa dimulai Doa selesai Ibu ucapkan Anak ibu selalu dalam keadaan sehat Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Untuk materi selanjutnya Ibu harap anak ibu Untuk menunggunya Dan penuh dengan semangat Salam sehat selalu buat kita